Pemirsa kabar gembira untuk tenaga honorer di Kabupaten Moro Jambi. Bahwasannya pemerintah Kabupaten Moro Jambi melalui BKD direncanakan akan mengusulkan ribuan kuota formasi P3K tahun 2024 oleh pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Moro Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh organisasi perangkat desa atau OPD beberapa waktu lalu. Rapat koordinasi yang membahas tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja maupun bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di Kabupaten yang berjuluk Bumi Sailun Salibai ini. Melalui Kabit Pengangkatan Pensiun dan Data ASN BKD Moro Jambi, Rini Herawati mengatakan, di wilayah Kabupaten Moro Jambi saat ini terdapat ribuan tenaga honorer yang bekerja di semua OPD. Menurutnya, jika di Kabupaten Moro Jambi ada lebih kurang 3.000 tenaga honorer yang akan diperjuangkan untuk diangkat menjadi tenaga P3K. Dan data yang digunakan itu merupakan data Oktober 2023 lalu. Belum final untuk jumlah yang diusulkan, tapi sudah dapat gambaran tadi dari masing-masing OPD jumlah tenaga honor yang ada di seluruh OPD Kabupaten Moro Jambi Meskipun demikian, dirinya belum dapat memastikan jika 3.000 honorer tersebut dapat diangkat seluruhnya pada tahun ini. Pemerintah bakal memperjuangkan nasib para honorer yang ada di Kabupaten Moro Jambi Sementara jumlah usulan belum final Novia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan